Giyok Bun Kiam Lu Jilid 7. Teringatlah ia akan kata gurunya, bahwa setelah setahun ia berlatih dengan tekun, maka hasilnya tenaga dalamnya dapat menahan serangan golok dan pedang. Terdengar Heian berteriak dengan gusarnya dan pedangnya dibolang balingkan. Pada detik itu menyusu luap putih mengepul keluar dari ujung pedangnya, pedang mustika Mohwee Kiam. Im Hian Hang Kiai Su tertawa dengan nada mengejek. Siluman kecil, ayahmu pun memiliki sebilah pedang pusaka. Hehehe. Menyusul dua bilah pedang saling beradu keras di udara, lalu berkubutan. Melihat gelagat yang baik. Go Hiol mempergunakan kesempatannya untuk cepat memungut pedangnya, lain seraya berteriak keras ya sampok pedang Ang Leong Kiam. Tapi takdinyana pedangnya begitu menyentuh pedang Ang Leong Kiam, tiba terasa olehnya adanya hawa panas menyerang ke tangannya. Tau pedangnya keluar asap dan melumer dalam waktu sekejap metu saja. Si baju hitam tertawa terbahak-bahak. Dengan gaya tipu Ing Leong Chut Siu atau naga dalam awan keluar dari lubang gunung, ia membalikan diri. Berbareng tangannya menyambar laksana ular berbisa memagut dan sinar hijau menyerang dada Go Hiol. Pemuda kita baru ingin lompat mundur atau kedua kakinya menjadi lemas, terahuyung-huyunglah tubuhnya. Sementara itu pedang Heian masih melekat berkutatan dengan pedang Ang Leong Kiam. Bukan kepala ngerasa cemas hati si gadis. Pada detik yang sangat krisis itu, tiba terdengar suara gemeruh yang datangnya tidak jauh dari bukit yang letaknya miring itu. Tampak sebuah benda hitam bergelinding turun ke buah dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam keadaan yang gelap yang kelihatan dari benda tersebut adalah sepasang metu yang menyala-nyala mencoreng ke arah si baju hitam. Benda itu terus menghantam pedang si baju hitam hingga tersamrok ke samping, namun tak terlepas. Cepat Heian menarik Go Hiol keluar dari gelanggang pertempuran. Benda itu adalah sebuah guci arak yang besar, yang tadinya tersimpan di dalam rumah Heian. Bukan kepala gusarnya si baju hitam, baru saja ia ingin menendang guci itu, atau tiba dari dalamnya muncui sebuah kepala orang yang berambut kepang dua sedang meleletkan lidahnya. Dialah tai-tai. Hai, bangsat tua. Sambutlah mustika jimatmu, demikian teriaknya. Berbareng itu pula melesatlah sebuah senjata gelap yang berputar-putar dengan cepatnya. Si baju hitam tidak memandang sebelah mata, senjata gelap itu ditangkapnya dengan tangannya. Tapi seketika itu juga ia mengeram kesakitan. Kiranya senjata rahasia itu tidak lain adalah guci liuseng. Ujung jarinya keserempet juga dan suatu aliran hawa panas menyerang masuk ke badannya. Bukan main gusar hatinya. Seraya melompat ia mengangkat tangan kanannya dan menyusul mana sinar hijau menyambar di udara. Gohyol dan Heian serentak maju menyerang. Iblis kau jangan coba menurunkan tangan jahatmu, lagi berbareng pegang mohwee kiam kepunyaan Heian. Yang mengandung gelombang hawa panas menusuk bagaikan halilintar cepatnya. Sedang goxol sendiri menghantam dengan telapak tangannya, hebat sekali pukulannya, bagaikan hendak mengaduk lautan dan merobohkan gunung. Si baju hitam yang telah kena racun kui cu luiseng, merasa tak sanggup untuk terus melayani. Dengan suatu gerakan kilat tau ia mencelat mundur, dan berlari pergi. Tai-tai menggeliat keluar dari dalam gucila tertawa. Pemuda kita mendapatkan pada bagian atas guci itu dua buah lobang kecil untuk melihat. Adapun lobang itu dicat putih, sehingga seolah lobang matu itu berkedap-kedip. Tiba goxol berteriak. Didapatkannya pada bagian dadanya sebuah bekas tanda telapak tangan hijau. Tatkala ia mengungkapkan bajunya, seketika itu juga kainnya menjadi hancur. Sedangkan pada kulit tubuhnya membekas tanda telapak tangan hijau. Ah, seru hei yang dengan kagetnya, kau telah kena pukulan maut lobang mociang. Bagaimana baiknya sekarang? Tampak wajah si gadis berubah pucat bahna cemasnya, goxol dengan tenang memeriksa lukanya dan dilihatnya bahwa tanda telapak tangan itu berjari empat. Telunjuknya tak ada. Tanda bekas telapak tangan ini sama seperti yang kulihat di Goa Cian Hutong. Ujarnya, hal ini membuktikan bahwa Imhian Hang Kiesu yang telah membunuh ayahku. Kini kau baru sadar sendiri, Tio Kong Chu, jawab Heian. Namun kau terluka oleh tangan jahatnya, racun lo mociang merembes ke dalam tubuhmu, niscaya jiwamu melayang, metu si gadis menjadi basah. Gohyol cepat menghiburnya. Si Ocia, janganlah kau khawatir. Selama satu tahun ini aku telah berlatih ilmu Hwee Sui Tu. Biarpun lo mociang sangat berbahaya, aku masih dapat bertahan untuk tiga sampai lima hari iamanya. Setelah kembali ke Leng Man Kaan, akan ku minta guruku untuk mengobatinya. Heian berpikir sebentar, lalu menyahut, suhumu tidak ada di atas gunung Motian Nia, bagaimana kau dapat berjumpa dengannya? Ah, hampir ku lupa. Guru Kuan Yen Hang memiliki sebutir mutiara tong Heia Kong Chi. Cahaya putih yang terpancar dari butir mutiara itu dapat menghilangkan racun. Baik ku ajak kau untuk menemui guruku. Gok Hyol merasa hatinya tidak tenteramlah masih ingat kejadian tahun yang ia iu, tatkala ia malam berkunjung ke kota hitam. Bukankah Heian pernah mengurungnya di dalam goa di bawah tanah? Heian membanting-banting kakinya, seolah-olah dapat menduga apa yang sedang dipikir oleh Gok Hyol. Apakah kau masih curiga aku? Waktu itu suhu sedang tidur. Justru Im Hian Hang Kiesu mempergunakan kesempatan tersebut untuk mencelakakan dirinya. Aku kira pada waktu itu bahwa kau pun adalah kaki tangannya juga. Selain itu suhuku telah memesan kepadaku sebelum ia ingin tidur bahwa apabila aku berhasil menangkap kau, aku harus menunggu sampai ia bangun pula untuk. Dalam khas satu ini kau ada sedikit salah pengertian, Gok Hyol buru menjawab dengan muka merah. Heian tanpa malu lagi menarik tangannya. Sudahlah, hal yang sudah lewat jangan diingatkan kembali. Kebetulan sekali suhuku baru bangun beberapa hari, dan justru pula ia ingin bertemu denganmu. Serta Merta Heian menyuruh Tai Tai untuk menjaga rumah, sedangkan ia sendiri dengan Gok Hyol berangkat dengan menunggang kuda di malam itu juga. Dikisahkan bahwa sejak Heksia Moli atau Wanyen Hang menemukan Gok Hyol di datang Gowacian Hutong, dengan didapatkan pula sebuah telunjuk tangan manusia yang sudah kering dan kumala merah pada ikat pinggang dari pemuda kita, dalam hatinya Wanyen Hang menduga bahwa ia lagi berhadapan dengan puteranya Tio Hoan. Tapi, apa mau musuhnya pun telah datang kembali ia merasa curiga. Mungkinkah sepemuda ini merupakan suatu jebakan yang sengaja dipasang oleh musuhnya? Tak kala Gok Hyol ditangkap oleh Heian, Wanyen Hang sedang dalam keadaan tidur dan tak kala ia bangun pula, Gok Hyol sudah tertolong oleh si baju hitam. Maka ia pun bercekat hatinya. Pada suatu hari Heian Peng mengaturkan sepucuk surat rahasia kepada Wanyen Hang, yang katanya dari seorang pendekar wanita. Ketika Putri Negeri Kim menerima surat itu terkejutlah hatinya. Kiranya pada surat itu dilukiskan sebuah tangan Buddha. Ada pun lukisan tangan. Buddha itu merupakan tanda isyarat gurunya. Shin Chiang Tai Su. Dengan jantung memukul keras dibukanya surat itu dan didapatkan di dalamnya, sebutir pil yang berwarna. Emas, ia membaca surat tersebut, muridku yang tercinta. Ku tahu bahwa selama 17 tahun lamanya kau menderita karena malapetaka hebat telah menimpah dirimu. Aku dapat merasakan penderita'amu, hingga akhirnya kau telah menyepi diri di kota hitam. Aku sedang berlatih ilmu Sambiei Taihoat, dan belum sempat membalaskan sakit hatimu, aku masih harus bertapa selama setahun. Setelah itu aku baru dapat bertemu dengan kau. Bersabarlah dan terimalah nasibmu dengan tawakal. Setelah selesai membaca suratku maka dalam waktu tiga hari pergilah ke Lengwan Ku'an, di gunung Esmo Tianya. Obat pil berwarna emas pit jauwan ini kasuruh anak Tiohoan menelannya. Dialah Gohyol, anak angkat Jenderal Tuli. Setelah itu dengan diam kau harus mengangkat kaki pula. Jangan bercakap sedikitpun dengan dia, karena dapat membahayakan jiwanya. Adapun obat itu sangat penting sekali. Dan janganlah sampai kau gagalkan hasratnya menjadi murid Leng Wan Pei. Perhatikanlah pesananku ini. Tiang Pek Loni. Wan Yen Hong sangat heran. Bagaimana gurunya Tiang Pek Loni yang sudah 20 tahun lamanya tidak jumpai dan sejak itu hingga kini tak pernah diberitahukan tentang keadaannya, sekarang tiba saja mengirimkan sepucuk surat kepadanya. Lagi pula ia diminta untuk memberikan obat kepada orang lain, apakah benar pemuda itu adalah putra dari Tiohoan? Dan gurunya rupanya mempunyai suatu rencana terhadap pemuda itu. Setelah merenungkan hal itu beberapa lama, maka ia mulai melaksanakan permintaan gurunya. Segera Tai Tai diajaknya ikut bersama, sedangkan ia sendiri menyamar sampai wajah aslinya menjadi berubah. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Siang dan malam mereka terus berjalan tanpa mengasuh. Setelah tiga hari tiga malam, barulah mereka sampai di gunung Motian Nia. Keadaan di sekitar gunung itu sangat sepi, hanya tertihat tebing es dan puncak bersalju di sana-sini. Dicarinya gedung Leng Wan Koan dan pada malam harinya lah mereka baru dapat menemukannya. Adapun letak kuil itu tersembunyi pada goa di antara lamping gunung. Leng Wan Koan bentuknya kecil dan sangat ajaib nampaknya. Pengah mereka memperhatikan keadaan di sekitar gedung itu, tiba terdengar suara gemuruh dari atas gunung. Tentu ada orang yang sedang mendatang, pikir Wan Yen Hong. Buru ia berlari bersembunyi di balik sebuah bukit, diikuti oleh-oleh tai-tai. Dengan teralinya sinar salju yang remang maka tampaklah oleh mereka di sebelah kejauhan dua sosok tubuh manusia tengah berjumpalitan turun dari atas bukit. Salah seorang dikenali oleh Wan Yen Hong sebagai pemuda gohyol, sedangkan seorangnya lagi sangatlah aneh romannya. Sedangkan dandanan orang itu pun luar biasa. Bila dikatakan ia seorang Hwe Sio, ia bukan sebaliknya seorang biasa pun bukan pula. Tak lama kemudian kedua orang itu sudah masuk ke dalam kuil. Dengan menggunakan ilmu ringan tubuh istimewa yang disebut cok te bu seng atau menginjak tanah tanpa bersuara, Wan Yen Hong dan tai-tai berhasil juga menghampiri tempat goksyol berdiam. Ia mengintai keadaan ruangan tidur pemuda itu dan ia pun mendapat suatu akal. Disuruhnya tai-tai bergelantungan di depan lubang angin, lalu diberikan petunjuk apa yang harus dilakukan olehnya. Sebagai mana hasilnya, obat pil itu tertelan oleh goksyol. Kembali kisah dilanjutkan tak kalau Wan Yen Hong melihat Heian bersama-sama goksyol menghampirinya di kota hitam. Diam ia merasa gembira sekali. Disambutnya goksyol dengan ramah tamah dan diajaknya masuk ke dalam istana di bawah tanah. Setelah mereka berada dalam ruangan duduk maka mulailah Heian menceritakan tentang pengalamannya, tatkala ia bersama goksyol bertempur melawan Im Hian Hong Kiai Su. Setelah itu diperlihatkannya kepada Wan Yen Hong tanda bekas telapak tangan pada dada goksyol. Tanpa terasa lagi Wan Yen Hong menggertakan giginya. Teringatlah kembali olehnya bahwa Im Hian Hong Kiai Su itu masih terhitung kemenakan murid dari gurunya Tiang Pek Loni. 20 tahun yang lalu bersama-sama Tio Hoan, L.M. Hian Hong Kiai Su bersama bekerja di dalam istana raja dari kerajaan Song. Sedangkan hubungan antara kedua orang itu demikian eratnya, seolah bagaikan kakak beradik saja. Tapi apa mau dikata, hati orang tak dapat diterka. Maka yang telah datang ingin merampas mustika yang tersimpan secara rahasia itu bukan lain daripada Im Hian Hong Kiai Su, juga yang mencemarkan dirinya. Tidaklah heran orang itu telah menutupi mukanya dengan sepotong kain hitam. Rupanya, supaya orang tidak mengenali rupanya yang asli. Demikianlah kejadian yang selama 17 tahun dialaminya, kini terbayang pula di alam pikiran Wan Yen Hong. Tiba ia tersadar kembali setelah mendengar suara Heian. Suhu! Lekaslah kau tolong lenyapkan racun lok moci yang dari tubuh Tio Kong Chu. Kalau terlambat aku kuatir ia akan binasa. Semangat Wan Yen Hong bangkit kembali, diawasinya wajah si pemuda yang tak ubahnya mirip seperti wajah ayahnya Tio Hoan, bekas kekasihnya. Bukan kepala ngerasa piluh hatinya, ia pun akhirnya berkata dengan suara perlahan. Hian Tid! Apakah kau sudah mengetahui tentang hubungan antara ayahmu dengan aku? Kong Chu, jawab Goh Yol dengan tersenyum, Siao Tid pernah mendengarnya dari ibuku, bahwa ayahku dahulu menjadi kepala ksatria dari istana kerajaan Kim. Bahwa ia bersama Kong Chu pergi untuk menunaikan tugas perdamaian. Benar, ujar Wan Yen Hong, jika kehidupanku tidak sampai dirusakan Im Hian Hong Kiai Su, aku, aku sudah menikah dengan ayahmu. Tak sampai habis pengakuan yang mengharukan itu atau air mat mengalir dengan dras di kedua belah pipi putri negeri Kim. Kemudian diambilnya dari dalam sakunya, sebuah cermin tembaga yang pada bagian tengahnya tersisip sebutir mutiara bersinar putih cemerlang. Goh Yol disuruh mendekatinya dan cermin itu disorotkan pada luka akibat pukulan Lok Mo Chiang pada dada Goh Yol. Kira sepemakan nasi lamanya maka mulai kelihatan bekas telapak tangan yang berwarna hijau lambat laun mulai lenyap. Sedangkan rasa sesak dalam dadanya pun kini sudah tidak terasa lagi. Goh Yol merasa gembira, ia pun segera berlutut di hadapan Wan Yen Hong untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Tiba pemuda kita teringat pula akan pesan gurunya. Tanpa perkenan gurunya, ia telah meninggalkan Leng Wan Kuan dan apabila gurunya sampai mengetahuinya, miscaya ia akan mendapat teguran. Maka seketika itu juga ia mohon diri kepada Wan Yen Hong. Wan Yen Hong mengerutkan keningnya. Xiao Tit, kau hendak kemana tanyanya? Aku ingin kembali ke Leng Wan Pei untuk berlatih. Dengan tekun selama setahun lagi. Kelak, apabila telah tinggi kepandaianku, aku akan mencari Im Hian Hong Kies untuk mengadakan perhitungan jiwa jawab Goh Yol dengan penuh semangat. Sambil imanggutkan kepalanya Wan Yen Hong berkata pula, Benarlah katamu itu. Hanya, kau harus senantiasa ingat bahwa kau adalah keturunan dari bangsawan kerajaan Song. Kau masih berdarah dan berdaging bangsawan yang mempunyai nama keturunan Tio. Bahwa dahulu karena aku telah melenyapkan diri, ayahmu telah memutuskan diri untuk menetap di Monggola. Dan disanalah ia telah menikah dengan ibumu, Lok Jiok. Kini kau sudah dewasa, maka sudah kewajibanmu untuk memulihkan martabat nama keluarga Sityo itu dan memakai namamu Tio Peng, namamu yang sebenarnya. Tak boleh kau menjadi anak angkatuli, musuh dari negara dan bangsa kita. Sungguh tak disangka-sangka oleh pemuda kita bahwa Wan Yen Hong akan mengungkap persoalan tersebut. Maka ia pun segera menjawab, Kongcu, maafkanlah aku sebelumnya, tapi aku kira Mongolia letaknya sangat jauh dengan negeri Song dan diantaranya masih terpisahkan oleh negeri Kim, negeri Kongcu. Bahwa selama beberapa puluh tahun ini kerajaan Song kerap kali mengerahkan tentara dan mengangkat senjata untuk berperang dengan negara Kim. Maka jika berbicara tentang musuh negeriku, i-e-bih tepat jika dikatakan musuh itu adalah negeri Kim. Dan bagi diriku yang diperlakukan oleh General Tuli sebagai anaknya sendiri, sudah selayaknya berlaku sebagai ksatria Mongolia. Wan Yen Hong menjadi gusar bukan kepalang. Diam serunya menggeletar. Kau tidak mengetahui, apa? Sejak Mongolia berdiri, negeri Kim telah bersepakat dengan kerajaan Song untuk hidup berdampingan secara damai. Sebab itulah ayahmu telah datang ke kerajaan Kim untuk melakukan tugasmu hibah. Kelak, di kemudian hari Mongolia lah yang akan menghancurkan kerajaan Song. Kau jangan mengira bahwa Tuli berbudiluhur terhadapmu, sesungguhnya ia hendak memperalat dirimu untuk mengabdi kepada Mongolia untuk menghancurkan negeri Song dan negeri Kim. Melihat Wan Yen Hong demikian, gusarnya, Gohyol, tidaklah heran apabila ia senantiasa membunuh busuh dari Mongolia lapun lekas menyahut dengan tegas. Kong Chu, aku bukan orang yang tidak mengenal Budi. Hari ini aku telah menerima Budi kebaikanmu yang sudah rela menolong jiwaku, maka biarlah kelak setia berhasil membalas dendam aku akan kembali datang bersujud di hadapan Kong Chu. Setelah berkata demikian pemuda kita memberi hormat dan membalikan tubuhnya. Sementara itu Heian melihat gurunya bersetegang dan gusar, tergesa-gesa mendampingi Gohyol keluar dari istana. Suhu bermaksud baik, mengapa kau tidak menuruti perkataannya? Gohyol pun menggelengkan kepalanya. Suhumu tak mau membantu aku dalam menuntut balas, sebaliknya malah ia minta aku mengingkari ayah angkatku General Tuli. Manakah dapat aku menyetujui pendapatnya? Heian menghantarkan si pemuda keluar dari rimba Angliui, lalu berpisah dengan air mata bercucuran, hancur hatinya. Ketika ia kembali ke dalam, tampak gurunya sedang mencekal pedang musika Mohwee Kiam dengan wajah beragi api. Terdengarlah teriakannya penuh kemurkaan. Yan Jie, tangkap dia. Bawalah dia kembali ke sini mendengar titah gurunya itu, Heian menjadi terkejut. Suhu, apakah yang kau maksudkan dengan katamu itu? Wanyen Hang membuka mulutnya. Dia mengetahui rahasiaku. Sekarang dia kembali ke gunung Motiania. Jika kelak ia mewariskan kepandayan gurunya yaitu Han Hwee Sian yang menjadi tokoh kaum Tukau, niscaya ia akan menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan bangsa Mongolia. Dia akan menjadi musuh yang berbahaya. Lebih baik apabila kita siang menangkapnya dan mengasinkannya. Janganlah kita sampai meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Tapi, Suhu, bukankah ia puteranya Tio Hoan Hwee Yan menegurnya dengan cemas? Diam. Kau tidak tahu apa. Jika Tio Hoan sendiri dapat mengetahuinya, ia pasti takkan mengizinkan puteranya memandang musuh sebagai ayah angkatnya. Kini baiklah kau menangkapnya untuk dikurung kembali, lekas kau pergi dan jangan gagai. Kalau sampai kau secara diam membantunya, aku, bunuh kau. Begitulah tatkala Gohyol tengah melanjutkan perjalanannya atau sekonyong dari belakangnya terdengar suara halus berseru, Tio Kong Chu. Berhentilah dulu. Pemuda kita berpaling ke belakang maka tampaklah Oehnya Hwee Yan berlari datang menyusullah menjadi heran dan berdiri menanti. Dilihatnya air muka si cantik dingin, sedangkan di tangannya mencekal pedang Mohwee Kiam. Sio Chia, apakah kau ingin ikut ke Motian Nia Pemuda kita bertanya dengan tersenyum? Guruku menyuruh kau kembali, katanya ia masih ada sesuatu yang ingin diucapkan kepadamu secara pribadi. Hahaha. Kau tak usah mendusai aku, Sahul Gohyol. Sedangkan tadi saja aku telah mempunyai firasat yang kurang baik. Gurumu menginginkan agar aku memisahkan diri dari bangsa Mongol dan kembali mengabdi kepada kerajaan Song. Tentu ini menyuruh kau untuk menangkap aku, bukan? Hei Yan diam tak bergerak, akhirnya dengan suara gemetar ia berkata. Baiklah, setelah kau mengetahuinya juga, aku pun aku pun tak perlu berdusa pula. Memang pada tahun yang lalu Suhu telah menyuruh aku mengurungmu di bawah tanah justru karena ia mengetahui hawa kau adalah anak angkat dan jenderal tuli. Dan kelak di kemudian hari kau pasti akan menjadi musuh negeri Kim dan Song. Selain daripada itu, Suhu pun merasa khawatir bahwa kau telah diperkuda oleh Him Yan Hang Kies untuk mencari tahu tentang rahasianya. Sebab itulah sekalipun aku hendak, menolongmu, aku masih lebih dipengaruhi oleh perasaan takut dimarahi oleh guruku. Dan sekarang pun kau takut kalau gurumu menjadi gusar hingga terpaksa kau menangkap aku juga gohyol memotong perkataan si gadis. Bukankah begitu, si Uciya? Sampai jumpa di video selanjutnya.